assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng aku Rina apa kabar teman-teman semuanya semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya amin alhamdulillahirrohmanirrohim masih bisa sharing lagi video hari ini ini aku barusan ya belanjanya siang-siang menjelang zuhur ini aku beli teri ini harganya 5.000 rupiah ini mirip kayak teri medan atau teri nasi cuma lebih kecil-kecil gitu ya mungkin anakannya terus ini aku juga beli bakso ini bakso harganya 4.000 sama pokcoynya itu harganya 5.000 rupiah jadi belanjaannya ini habis 14.000 ya terus ini masih ada sisanya 6.000 seperti biasa mau aku masukin ke dalam kotak harta karun ya nggak kotak sih apa dah tabung tabung harta karun gitu ya untuk hari ini aku belanjanya emang nggak ke warung ya teman-teman karena kalau misalnya ke warung pasti nanti jangan-jangan kita masaknya tongkol lagi-tongkol lagi gitu ya karena emang ya di warung adanya gitu jadi ini tuh aku belanja di tukang sayur yang lewat dia naik motor gitu loh keliling teman-teman jadi ya udah emang sengaja di nunggu tukang sayur yang lewat gitu ya biar bisa lebih bervariasi masakan aku oke jadi ini terinya mau aku bersihin dulu ini aku cuci ya teman-teman soalnya teri ini tuh asin banget jadi biar asinnya agak berkurang gitu ini aku cuci pakai air mengalir ya jadi sebetulnya bisa sih pakai air panas cuma aku khawatir takut hancur gitu soalnya ini kecil-kecil banget ya Allah jadi ya udah ini aku cuci aja pelan-pelan terus habis itu ini aku peres biar airnya agak berkurang terus habis itu aku tiriskan deh oke ini sambil nunggu terinya tiris aku mau ngupas-ngupasin bawang ya kebetulan bawang kupasan aku itu udah habis jadi ya udah ini aku mau ngupasin bawang putih dan juga bawang merahnya enak tuh kalau dicicil gini ya jadi nanti mau masak itu udah tinggal potong-potong tumis-tumis ulek-ulek gitu kalau misalnya bawangnya udah pada tersedia gitu sebetulnya kepengen ya bikin baceman bawang gitu bawang putih dan bawang merah jadi nanti bisa lebih simple lagi masaknya cuma aku nggak punya tempatnya teman-teman katanya untuk bikin baceman itu bagusnya pakai tempat yang dari kaca atau dari beling nah berhubung disini toples aku adanya yang plastik jadi ya udah nanti kapan-kapan aja aku bikinnya buat teman-teman sharing dong beneran nggak sih kalau baceman bawang itu tempatnya harus yang apa yang kaca atau yang beling kalau misalnya boleh bisa sharing ya di kolom komentar jadi kalau misalnya aman gitu aku bakalan bikin baceman bawang tempatnya aku tempatin di yang plastik kalau misalnya aman gitu jadi buat yang tahu tolong sharing di kolom komentar ya oke lanjut disini aku mau nyiapin bumbu untuk ikan terinya aku ada bawang merah bawang putih sama cabai rawit ini pokoknya pakai kira-kira ya sebetulnya ini makin pedas makin enak ya tapi berhubung anak-anak juga biar bisa ikut makan jadi cabai rawitnya cukup sedikit aja pokoknya ini aku ngira-ngira yang kira-kira di anak-anak tuh masih bisa kemakan gitu jadi ini cabainya juga yang kecil-kecil banget emang adanya sih sisaan-sisaan yang ada di kulkas gitu ya karena aku belum beli cabai terus ini untuk bawang merahnya aku iris-iris semuanya sih aku iris-iris bawang putihnya juga diiris terus cabainya juga diiris jadi ini bumbu semuanya aku iris-iris ini ya teri ini meskipun cuma dibumbuin bawang merah bawang putih dan juga cabai tapi ini rasanya nikmat banget teman-teman ini makan pakai teri nasi gitu ya dimakan pakai teri ini aja udah enak banget kalau nggak percaya cobain deh apalagi buat yang budgetnya pas-pasan menu ini tuh udah enak banget lah simple terus enak pasti bakalan kepengen nambah terus kalau nggak percaya cobain ya buat yang diet jangan coba-coba karena dietnya bakalan gagal sih oke lanjut ya disini terinya itu mau aku goreng dulu biar kering teman-teman kalau misalnya teman-teman mau langsung ditumis juga silahkan sih cuma menurut aku digoreng dulu itu lebih srek gitu ya lebih enak aja sih dan ini bisa tahan 3 harian gitu meskipun di suhu ruang kalau misalnya digoreng begini dulu nggak usah ditambahin air sama sekali ya jadi bisa awet kayaknya sih bisa lah sampai semingguan gitu nah ini udah matang udah kering lanjut aku angkat terus ini ikan terinya aku teken-tekan sebentar ya biar minyak yang ada di ikan terinya itu netes keluar gitu terus habis itu ini aku biarin dulu sembari aku nyiapin untuk sayurnya oke lanjut ini aku mau nyiangin sayurnya jadi ini untuk bok choynya sebetulnya itu kurang bagus ya teman-teman tapi nggak apa-apa tetap aku beli daripada bayinya jadi ileran ya kan bayinya siapa tau ya Allah ya pokoknya emang lagi kepengen jadi yaudah ini aku bersihin tuh liat kotor banget ya tapi nggak apa-apa ini aku bersihin terus aku buang juga yang kayak agak busuk-busuk dan jelek-jelek pokoknya diambil yang baik-baiknya aja lah ya sama kayak video aku teman-teman kalau misalnya video aku ada buruknya ya tolong ditinggalin untuk diambil manfaatnya yang baik-baiknya aja ya oke lanjut disini aku mau numis ikan terinya tapi ini minyak bekas goreng ikan terinya tadi nggak aku pakai lagi ya untuk numis ikan terinya jadi aku pakai minyak yang baru lagi ya ini minyak bekas juga sih tapi maksudnya bukan pakai yang bekas goreng ikan teri biar apa biar nggak terlalu asin teman-teman seperti yang tadi aku bilang jadi kan terinya itu asin banget jadi yaudah minyak bekas goreng terinya nanti aku pakai untuk numis sayurnya ini aku pakai minyak jelantah yang yang baru gitu ya bukan yang bekasnya ikan teri terus ini aku tumis aja bawang merahnya ini aku tuh nggak pakai minyak yang banyak ya teman-teman karena kan tadi udah digoreng tuh terinya masih ada minyak-minyaknya gitu jadi yaudah pakai sedikit aja nah ini kalau udah mateng lanjut aku masukin bumbunya yang sisanya udah tinggal bawang putih sama cabenya ya ini diaduk aja sampai semuanya tercampur rata nah kalau bumbunya udah mateng langsung aja masukin teri yang tadi udah digoreng terus habis itu diaduk-aduk sampai tercampur rata lagi terus aku tambahin gula pasir secukupnya ya ini ya seperempat sendok makan lah ya terus habis itu aku tambahin juga kaldu jamur udah jadi bumbunya kayak gini aja teman-teman nggak aku tambahin garam lagi ya soalnya kan emang udah asin gitu jadi kalau ditambahin garam ya udah pastilah bakalan nggak kemakan oke sambil masak aku mau jawabin salah satu pertanyaan di kolom komentar ya jadi kan ada yang nanya kalau sahur gimana masak lagi atau dari jatah yang 20 ribu ini jadi ini mungkin kejadian di keluarga aku aja ya teman-teman jadi kalau misalnya lagi puasa itu emang nggak terlalu banyak makan jadi yang banyak itu minum gitu ya jadi kalau misalnya ada sisa makanan dari yang berbuka gitu ya itu biasanya dimakan lagi waktu sahur dan rata-rata sih aku masaknya sekali jadi pas untuk buka puasa terus kalian sama sahur karena emang makannya nggak terlalu banyak ya teman-teman tapi kalau misalnya kehabisan ya kan aku masih punya stok makanan di kulkas gitu kayak misalnya sosis contoh hari ini ya jadi untuk di hari ini aku kan masak ini pokcoy sama teri nah ini tuh untuk paginya kalau sayur pokcoynya itu habis waktu buka puasa tapi untuk terinya masih ada sisa kan nah daripada sayang jadi aku sama suami itu makan sahurnya pakai yang teri nah anak-anak juga sebetulnya masih mau makan pakai teri cuma kan ya aku kasihan aja sih biar anak-anak semangat juga puasanya jadi makanya aku gorengin juga sosis nah kalau ditanya dari uang yang 20 ribu itu juga atau bukan ya jawabannya iya kenapa karena kan aku itu beli sosis kemarin itu kan dari sisa-sisa uang belanja yang aku kumpulin ya teman-teman jadi makanya aku kalau uang belanja sisanya itu emang disimpen jadi bisa untuk beli entah itu bawang bumbu gitu ya maksudnya ataupun bahan makanan yang lain kayak misalnya telur sosis atau apapun itulah gitu jadi video goreng sosis ini aku ngambilnya pas waktu mau sahur ya teman-teman oke balik lagi ke video yang sore ya jadi ini tuh poksoinya udah aku bersihin ini tadi aku cuci satu-satu di air mengalir karena emang benar-benar kotor ya terus habis itu ini aku lanjut potong-potongin jadi mau aku pisah ya antara si batang sama daunnya biar matangnya barengan gitu nah ini bakso yang udah kecil-kecil gini buletannya mau aku potong-potongin lagi biar makin kecil ya kan katanya kalau kecil itu imut-imut tapi ini emang aku potong-potong sengaja biar kelihatan banyak ya teman-teman bakso ini mau aku tumis barengan sama si pokcoy jadi biar pokcoynya gak kesepian gitu ya maksudnya jadi ditemenin sama bakso lanjut disini aku mau nyiapin bumbunya ini mah bumbunya udah yang paling super simple banget ya aku cuma pakai bawang putih aja ini bawang putihnya mau aku geprek terus aku cincang kasar terus nanti aku bakalan tambahin juga sama lada bubuk ya jadi udah bumbunya itu doang dan disini mau langsung aja aku tumis bawang putihnya ini aku pakai minyak bekas goreng teri tadi ya jadi kan masih ada asin-asinnya gitu terus daripada dibuang juga sayang yaudah aku pakai aja untuk numis sayur pokcoynya lanjut aku tambahin secukupnya lada bubuk ya ini pakai satu sendoknya jeli itu tapi nggak munjung ya pokoknya kira-kira aja lah terus habis itu diaduk-aduk aja sampai tercampur rata habis itu aku masukin bakso yang tadi udah dipotong-potong diaduk lagi sampai nyampur terus habis itu aku tambahin air ini airnya kurang lebih 80 milian lah ya jadi biar nggak terlalu kering gitu makanya aku tambahin air kalau udah ini aku tambahin secukupnya gula pasir sama saus tiram ya teman-teman untuk kali ini saus tiramnya aku masih pakai roiko ya belum habis-habis jadi bukan pakai saori terus udah ini diaduk-aduk aja sampai semuanya tercampur rata habis itu langsung aku masukin pokcoy yang bagian batangnya nah ini ditumis sampai pokcoynya itu agak layu ya teman-teman aku tuh kalau sayur suka yang masih kres-kres gitu loh jadi masaknya nggak terlalu matang banget nah ini kalau udah layu kayak begini langsung aja masukin yang bagian daunnya ya terus udah deh tinggal diaduk-aduk aja sampai layu atau sampai mateng dan semuanya tercampur rata jadi untuk sayur ini nggak aku tambahin garam ya karena kan emang udah asin dari minyak bekas goreng teri juga jadi ya udah saling melengkapi ya terinya asin sayurnya nggak terlalu asin dan alhamdulillah masih ada yang nanyain juga kan apakah segini cukup ya alhamdulillah ini tuh cukup untuk keluarga aku teman-teman karena kan emang keluarganya nggak banyak aku tuh cuma berempat teman-teman jadi suami aku terus sama dua anak-anak jadi ya alhamdulillah cukup gitu malah kadang-kadang suka lebih gitu ya jadi yaudah aku yang bagian penghabisan karena kalau misalnya belum basi mau dibuang itu sayang jadi yaudah kalau misalnya ada makanan sisa biar aku aja yang makan gitu oke jadi begitu ya teman-teman alhamdulillah pokoknya cukup untuk keluarga aku dan ini lanjut ya aku mau nyiapin esnya ini es yang tadi dikasih sama ibu ya teman-teman dikasih satu bungkus nah berhubung kemarin yang dua bungkus aja itu sampai apa namanya itu masih ada jadi yaudah ini esnya aku tambahin air lagi sama gula dan ini juga udah manis ya sebetulnya makanya aku tambahin gula sedikit sama air lagi biar kuahnya itu jadi banyak ini bisa kelihatan kan harga es buah yang harganya 6.000 ini isiannya full banyak banget gitu jadi makanya yaudah satu aja cukup oke jadi sampai sini dulu aja teman-teman video kali ini semoga bermanfaat kalau ada yang jelek-jeleknya tolong dibuang aja ya oke terima kasih banyak sampai ketemu lagi insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh